Renungan Malam Malam sebelum tidur biasanya menjadi momen untuk mengingat segala hal yang telah kita lakukan sepanjang hari. Baik saat berada di sekolah, saat bekerja, atau rentetan aktivitas lainnya. Suasana malam yang sunyi dan gelap membuat kita bisa sejenak melakukan introspeksi diri. Hal ini sangat penting karena suasana hati dan pikiran sebelum seseorang tidur akan membawa pengaruh besar di esok hari ketika ia bangun dari tidurnya. Mulai hari ini, tetapkan niat dan fokus tanpa henti untuk menjalani hidupmu sebagai orang terbesar yang kamu bisa dalam semua situasi. Tujuan dari perjalanan spiritual kita bukan untuk menggantikan kegelapan dengan cahaya, melainkan untuk mengintegrasikan dan menghormati semua bagian dari diri kita sendiri, semua energi kehidupan. Ketika kamu jatuh jangan tetap di bawah. Jatuh bukan berarti kalah itu hanya berarti kamu harus bangkit dan kembali mencoba. Nasib bukanlah merupakan persoalan kesempatan tapi merupakan pilihan yakni bukan sesuatu yang harus ditunggu tapi sesuatu yang harus diupayakan. Bagaimanapun perjalananmu tetap dimulai dengan satu langkah. Ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik, semua yang ada di sekitar kita juga menjadi lebih baik. Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Kau hanya hidup satu kali, tapi kalau kau menjalaninya dengan benar sekalipun cukup. Kecuali kamu belajar menghadapi bayanganmu sendiri, kamu akan terus melihatnya dalam diri orang lain karena dunia di luar dirimu hanyalah cerminan dari dunia di dalam dirimu. Orang-orang dikirim ke dalam hidup kita untuk mengajari kita hal-hal yang perlu kita pelajari tentang diri kita sendiri. Pada akhir hari, ingatkan dirimu bahwa kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa hari ini dan itu sudah cukup baik. Terus ikuti hasrat hidupmu, jangan bertanya apakah itu realistis atau tidak. Segala hal yang bisa kamu bayangkan itu nyata. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.